Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sang Raja Dangdut, Roma Irama mengungkapkan kondisi anaknya, Rido Roma, yang kini mendekam dilapas akibat terjerat kasus obat terlarang. Namun sebelum lanjut, pastikan jari anda sudah menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Jika sudah, mari kita lanjut. Pria yang disebut Raja Dangdut tersebut, mengatakan, di tengah kesibukannya, dirinya sesekali membesuk Rido Roma. Ya suka, jenguk, bagus, baik, kondisi Rido Roma, ucap Roma Irama saat ditemui di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Rabu, tanggal 19 Januari tahun 2022. Di kutip mata seleb, tanggal 12 Maret tahun 2022. Pelantun lagu, judi tersebut tidak banyak bercerita soal pertemuannya dengan Rido Roma. Tetapi dirinya memastikan, setiap kali bertemu, dirinya selalu menanyakan soal ibadah Rido Roma. Sama Rido ya biasa, sudah salat belum? Terus imannya bertambah belum? Hafalannya bertambah belum? Latihan vokalnya sudah belum? Kayak gitu, ucap Roma Irama. Seperti orang tua pada umumnya, Roma Irama selalu mengingatkan dan membimbing Rido Roma supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga ketika bebas kelak, sang anak sudah memiliki bekal untuk melanjutkan kehidupan dan karirnya. Iyalah, dibimbing terus. Ia pasti, berkarir lagi, ujar Roma Irama. Ditanya kapan sang anak bebas dari penjara, Roma Irama tak bisa memastikan. Insya Allah sebentar lagi, Rido keluar penjara, doain. Insya Allah, pastinya belum tahu. Insya Allah, ucap sang Raja Dangdut, Roma Irama. Selama delapan bulan menjalani proses hukuman di Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Rido Roma pertanggal 21 September dipindahkan ke Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Dirinya menjalani fonis yang diterima Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, selama dua tahun penjara. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.